kita kena tilang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di blog saya Kang Gilan dan Alhamdulillah ini awliya nempel terus ini sekarang ini kenapa nak? oh iya alhamdulillah ini kedatangan tamu ada mas Gede Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabarnya mas Gede? Alhamdulillah Kang Ilan gimana? sehat sehat juga ini Alhamdulillah ada kedatangan tamu mas Gede dan juga Kang Aceh ini baru padatang ya Alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumahnya Kang Ilan ya iya Alhamdulillah pagi hari ini sekarang jam setengah sembilan pagi-pagi ya iya mana jam dari saya kemarin? ada ada gampang ini tumben Aulian nempel terus ini kenapa ya? Aulian hei kenapa nempel terus? ada apakah dengan gerangan eh tapi biasanya anak kecil ada sesuatu loh kalau kayak gini takut dengan mas Gede mungkin? iya ada apakah oh iya Kang Aceh silahkan dimakan di minum dulu iya 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 aduh coba segini doang ya dimakan apa adanya ada bala-bala dan juga ini amin nih ini pakai ini buat ini ya enggak itu enggak masuk enggak cocok kalau ke sana Alhamdulillah ada air jam-jam juga iya Alhamdulillah Kang Aceh ngomong-ngomong udah lama enggak ke Mekah ya? iya hampir sebelum puasa ya eh pas lebaran lebaran ya lebaran puasa iya 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 benar-benar kalau Mas ini Mas Gede iya sudah berapa lama enggak ke Mekah? semenjak Covid-19 semenjak Covid-19 eh 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 oh iya kenapa? ngomong-ngomong Covid ini langsung teriak eh pintar iya Covid itu batuk ya semenjak Covid-19 ya dan ke sini Alhamdulillah sekarang bawa keluarganya ya tuh iya Masyata Barukallah ini keluarganya Mas Gede di bawah semua kalau deh kenapa tahu sesuatu kayaknya ngantuknya gini si baju merah ini tahu sesuatu kayaknya aduh 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 mu Jesus aduh masya Allah ada yang lupakan tuh tahu banyaknya Mas Gede ini ada yang leponnya ada yang lupakan Aduh Silahkan dimakan Dimakan ayo Iya iya Kang Mau gak mau kayaknya Kang Ilan harus saya bawa ke Jodah Ke Jodah? Kok gak redak banget barusan kita datang kesini Iya soalnya Pokoknya nanti saya jelasin Oke siap siap Berdasar saya harus ikutin ya Biarin miski saya disini Kamu anak-anak Nanti saya masih jelasin di Jodahnya Ini Aulian teriak-teriak ini Iya gak tau Kenapa nak? Katanya Abi mau ke Jodah Harus ke Jodah Aulianmu ikut? Hah disini aja ya Kenapa ini Auliannya? Kenapa nak? Ini Ngomong-ngomong saya mau diajak ke Jodah Auliannya ini Teriak-teriak Udah sekarang berangkatnya Ini Kang Kacing baru aja datang disini Sama Mas Gede Kok buru-buru banget ini Udah liwat udah siap ya? Belum Kenapa Kang Kacing? Udah liwat udah siap Iya ini udah dimasakin disini Nanti kita makan dulu Gimana? Kesukaan Kang Kacing kan goreng jengkol Nanti kita masak jengkol juga disini Mantap Sama sambal Harus bang sekarang Aduh Ngomong-ngomong ada apa ya? Lagi nih Coba angkat turun Halo Iya Iya Ya udah nih Mau gimana lagi? Tidak sekarang? Berpaksanya Waduh Ngomong-ngomong ada apa ini? Penasaran juga nih Tiba-tiba Di Apa namanya? Di jeput paksa ini Seperti ke sini Ini Kang Kacing baru aja datang ke sini Sama Mas Gede Udah mau berangkat lagi Ini Auliannya nimpel terus nih Ayo mamanya suruh ambil lagi Aulian 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 saya mau mimpin dulu ya Naya Aulian saya mau mimpin tuh Aulian saya mau mimpin tuh Aulian 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 mau diajak gitu dulu Aulian Aulian Cari masker dong Harus persiapan masker sekarang Masker Limbat Masker Masker Master Master Masih penasaran apa ini? Mas Gede ini Tiba Pajaknya jidah Aduh Saya tuh gitu orang Oh gitu ya Dede Mami sini saya Tapi keluarga mas Gede bagaimana? Tuk disini Ya Ya udah deh Aulian Di tuker aja Ayo Siap Nah teman-teman sekarang saya mau Kejodah dulu Kata wadah apa ini Ikut dengan mas Gede Dan juga Kak Acing Tapi Aulian Aulian Oke ya Misalnya Aulian Ini dulu Makin saya pastinya nangis ya Angga jangan disini Angga disini dulu Papa mau ngajak Om Is Om Is Jangan Jangan Nih Ntar saya mau ngambil topi dulu Nang Acing ya Terus pakai topi Biar tidak kepanasan Buka dulu topimu Hehehe Jadi teman-teman kita mau kerjain Tapi lah Sudah itu? Iya Kita kerjain Sampai di Tidak Tidak Ngomong-ngomongan Cidak telur Mekah itu kan Berapa jam? Setiap 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 jam Oke Iya Kita tes dia Kebaikannya Eh Ngapain apa ya? Enggak Enggak Hehehe Ayo 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 Bismillahirrahmanirrahim Oke Baiklah nanti kita sambung lagi di mobil Nanti kita ngomong-ngomong sana Ya kita sambung lagi di sini Alhamdulillah Sekarang saya sudah berada di perjalanan bersama Kang Acing Dan juga Mas Gede Bage Eh Gede Bage Mas Gede aja udah Nggak usah pakai Bage Iya Nah Kang Acing Kita insya Allah nanti akan melewati Tempat kita Atau rumah kita yang dulu Kang Acing Di sebelah Di sini nih Ini kawasan Aji Jiyah Dan ini Masjid Bimbas Masya Allah Ini perhatian jamah haji semua ini Mas Gede Oh Dulu sampai di mana? Di sini? Daerah sini? Daerah sini juga Tinggal ini Ini hotel yang diisi jamah haji Indonesia nih Masya Allah Sekarang sapi banget ya Iya Itu ada Mas Yid Katari Dulu Saya bersama Kang Acing Rumahnya di belakang ini Tinggal nyebrang ke sana Hmm Ingat nggak Kang Acing? Betul Ingat banget Ingat banget ya Aduh ya Allah jadi kenangan ini Untuk saya bersama Kang Acing Kenangan terindah Tak akan terlupa kapan itu? Berapa tahun yang lalu? 2019 Tahun 2019 Kita nyebrang ke sini Kang Ilan ya Iya Kalau mau ke Haram kita naik taksi di sini Bener Cuma tiga reang Kita nggak bisa Sampai ke Masjid Haram Di Masjid Haram Betul Ini daerah mana namanya? Ini Ajijia Janubiah Oh Saya bersama Kang Acing Biasanya kalau dari rumah Di sini nunggu taksi nih Karena Ongkosnya pengen murah Oh daerah sini Daerah sini Cuma tiga real ya Tiga real ongkosnya Nah kita lurus ke sana Ambil kiri Assalamualaikum Assalamualaikum Sekarang Kang Acing Sudah menjadi Orang jedah lagi Pengusaha ini Tinggal di Mekah lagi Tinggal di Mekah lagi Tinggal di Mekah lagi ya Iya Tapi kan sekarang sudah terikat Dengan Usaha bakso nya Jualan bakso Yang saya rasakan Kota Mekah itu sejuk Kang Ilan Sejuk? Suasananya Oh suasananya Beda Tidak Dengan di Jeddah Iya Kalau di Jeddah Kita jam segini Udah lengket ini Lengket dengan keringat Oh iya sekarang Kita sudah sampai Ke daerah Mabas Jin Yang mana Daerah Mabas Jin Ini adalah tempat yang Bener-bener Meninggalkan jutaan kenangan Khususnya oleh Jamah Haji Dari Indonesia Patel ini Kadang-kadang terakhir Saya bawa Jemaah Nah ini Terowongan apa Depan ini? Ini terowongan yang Menyambungkan antara Daerah Mabas Jin Ke Masjidil Harong Ntar dulu Di depan ada Taptis Ada si Bapak Kita turun dulu kameranya Biar Aman Aman Dan Dan Tepan Atau Apalagi Kadang-kadang . Tepan Setelah Tepan 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 Stri ø waduh kena 350 Allah enggak apa-apa dedet ntar dulu teman-teman ya kita mau berhenti dulu ini kena hilang an 350 apa ke pinggir aja kena 350 ini perjalanan yang menuju ke Masjid al-Harram orang juga yang berpakaian Ihram untuk kena diapa itu kan ngaceng itu juga yang berpakaian Ihram kena tilang ngomong apa katanya tuh Indonesia katanya tapi selaman juga akhirnya tuh lama juga ngobrolnya kang ngaceng ya kita tunggu dulu ya mudah-mudahan segera selesai ini urusannya udah disuruh keluar udah suruh pergi ya bagaimana Mas Gede bagaimana tadi saya kan menjelaskan kamu orang mana Indonesia saya bilang orang Indonesia terus dia bilang orang Indonesia itu semuanya SIDA posisi sekarang ini COVID-19 sedangkan saya juga kemarin melahirkan ke rumah sakit ini itu nah kebetulan sekarang ini saya berkunjung ke saudara kalau emang kena tilang ngomong bilang tilang nanti saya bayar saya nggak mau ini dan saya tahu kok penanya berapa 350 real jadi uang Indonesia sekitar 1 juta kita itu pokoknya mentaati peraturan lalu lintas kalau emang kena garamah atau kena denda ya kita harus bayar kan tapi dia baru subhanallah dengan saya jelaskan begitu dia bilang langsung kayaknya di cancel gitu udah di cancel ya tapi coba nanti lihat iya nanti ada SMS ya iya kalau ada SMS kata dia iya saya kena iya begitu hmm jadi Mas Gatot menjelaskan belum bisa perpanjang apa namanya ruksonya karena sim iya simnya karena memang abis lahiran istri ya iya mudah-mudahan yang gak kena denda yang gak kena garamah tapi ini loh perpanjang dengan denda lebih gede denda lebih gede denda ya iya perpanjang hanya 250 rial 250 rial iya sedangkan denda 300 lebih iya 350 jadi memang disini teman-teman kalau kita punya kendaraan itu resikonya pokoknya lebih besar juga ya iya nah disitulah kalau kita bisa cara ngomong iya dijelasin tadinya mungkin kena iya mungkin bisa di cancel dengan cara kita ngomong iya mudah-mudahan negosiasi ya iya negosiasi tapi saya sudah siap kok karena saya apalagi kita itu orang Indonesia subhanallah dia itu sangat bilang orang Indonesia itu orang lurus semua kenapa kamu bisa seperti ini katanya gitu iya saya bilang saya bukan tidak mau memperpanjang iya saya hanya kebetulan kemarin covid-19 iya beserta keburu istri saya melahirkan iya gitu mudah-mudahan dapat keringanan lah dari petugas kepolisian tadi iya sih coba tadi sih dipoto cuman dia kayaknya dengan saya ngomong gitu kayaknya agak iya iya tersentuh mungkin gitu iya mudah-mudahan ada keringanan ya dan sekarang kita Alhamdulillah nih melewati Masjidillah Haram Kang Acing Masyarakat Barakallah Kang Acing rindung gak? udah lama ya gak ke Masjid Haram ya sekarang situasi dan kondisinya sangat sepi karena memang sekarang belum waktunya sholat jam berapa sekarang sih? jam 8.51 ya masih pagi hari hampir jam 9 hampir jam 9 tapi kalau misalnya pas waktu sholat banyak orang atau jamaah yang berdatangan ke Masjid Haram tapi kalau jamaah omroh yang kita lihat ada ya tuh di bawah juga Masya Allah terbaru Kang Acing udah berapa lama gak omroh Kang Acing? hampir Mas Gede Lharum Mas Gede Hati 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 Ya teman-teman itulah video saya kali ini Jadi di hari ini Saya dijemput paksa ini oleh Kang Acing dan juga Mas Gede Dan tadi ada tragedi di perjalanan kita dicegat Oleh kepolisian lalu lintas Dan ditanya STNK atau Ruksoh ya Nah ini ada mobil yang ke Jidah disini Kita ke Serisiting aja Gurus ya Masya Allah Ta BarakAllah Mas Gede Hati 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 Nah menikah Kenapa mati Tadulah ini mobilnya mati ya ini kejadah kak ngaceng nih ya itulah video saya kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya dan mudah-mudahan dengan tadi memperlihatkan bangunan masjid lahram teman-teman juga bisa mengobati rasa rindunya iridunat mudah-mudahan bisa menghawatir rasa rindunya terhadap masjid lahram ini jangan lupa mampir ke channelnya Angga rezeki family dan juga di belakang ada kak ngacing atau sobat TKI Masya Allah kita pake dulu kak ngacing ya siap kita pake dulu Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih